Pada video sebelumnya, kita sudah membahas model atom Thomson. Thomson mengumumkakan bahwa atom adalah bola pejal bermuatan positif dengan elektron tersebar merata pada bola tersebut. Untuk menguji hal ini, Ernest Rutherford melakukan eksperimen dengan berkas partikel alfa. Rutherford menggunakan partikel alfa yang bermuatan positif, lempeng emas tipis, dan layar dengan seng sulfida di sekitar lempeng emas ini. Ketika sinar alfa ditembakkan dari sumber radioaktif dan mengenai lempeng emas, sebagian besar cahaya menembus lempeng emas, sebagian kecil dihamburkan kembali, dan sebagian lainnya dibelokkan. Banyaknya partikel alfa yang bisa menembus emas tipis mengartikan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong. Selanjutnya, untuk cahaya yang dihamburkan dan dibelokkan, Rutherford meyakini bahwa terdapat sesuatu yang keras pada atom. Hal ini diakini Rutherford sebagai inti atom yang bermuatan positif. Berdasarkan dari eksperimen Rutherford ini, model atom Thomson tidak dapat diterima lagi. Rutherford mengumumkakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang beruatan positif, dan elektron bergerak mengitari inti atom dalam orbit lingkaran. Masa atom terpusat pada inti atom, dan elektron berada pada jarak yang cukup jauh dari inti. Kelemahan dari model atom Rutherford ini adalah tidak bisa menjelaskan mengapa atom stabil. Karena jika elektron mengitari inti atom positif, elektron ini akan mengalami percepatan sentripetal yang akan mengakibatkan elektron jatuh ke dalam inti atom. Lintasan elektron ini akan berupa lintasan spiral yang menuju ke dalam inti atom. Terima kasih telah menonton!